Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yaitu dengan cara dibakar Nabi Ibrahim Dimasukkan ke dalam api yang membara Ini menunjukkan bahwasannya mereka sudah sangat marah dan sangat jengkel Dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sudah habis kesabaran mereka Sehingga akhirnya mereka memberikan hukuman seperti itu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam barak api Yang akhirnya Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah SWT dari hukuman tersebut Api yang ini memiliki sifat yang membakar, sifat yang panas Ini diperintahkan untuk dingin oleh Allah SWT Ya narukuni partawasalaman ala Ibrahim Allah berfirman Allah memerintahkan wahai api Jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan terhadap Nabi Ibrahim Maka Nabi Ibrahim selamat dari hukuman mereka Api yang membara ini tidak bisa membakar dan tidak bisa menyakiti Nabi Ibrahim Dan ini sekaligus merupakan mucizat dari Allah SWT Menunjukkan tentang kebenaran apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim Seandainya Nabi Ibrahim datang dengan sesuatu yang batil Ya bukan kebenaran yang dibawa tentu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah SWT Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim hijroh meninggalkan kaumnya Yang waktu itu berada di negeri Iraq Menghancurkan berhala-berhala ini di negeri Iraq Akhirnya beliau meninggalkan daerah tersebut Pindah ke negeri Palestina Ke negeri Syam Tepatnya di negeri Palestina Di sana Nabi Ibrahim meneruskan dakwahnya Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah SWT Dan dikisahkan kemarin di tengah-tengah keberadaan Nabi Ibrahim Berada di Syam atau di Palestina ini Sempat mengunjungi atau datang ke negeri Mesir Ketika berada di Mesir Raja Mesir waktu itu merupakan raja yang suka dengan wanita Raja yang suka dengan wanita Setiap ada wanita cantik selalu Dia ini berambisi untuk bisa memiliki wanita tersebut Dan dikatakan Nabi Ibrahim ketika datang ke sana Bersama dengan istrinya Yang bernama Sarah Sarah merupakan wanita paling cantik pada saat tersebut Ketika sampai kepada raja berita tersebut Bahwasannya ada seorang wanita yang sangat cantik Tidak ada yang mengalahkan tentang kecantikannya Sang Raja memerintahkan untuk didatangkan wanita tersebut Sang Raja memerintahkan wanita ini untuk dibawa ke hadapannya Maka setiap kali Sang Raja ingin Menyentuh wanita ini ternyata tidak mampu untuk melakukannya Tangannya lumpuh Tangannya tidak bisa digerakkan Ini menunjukkan bahwasannya Sarah Istrinya Nabi Ibrahim wanita yang dijaga oleh Allah SWT Dari situ Sang Raja mengetahui tentang kesolihan Kesolihan Istrinya Nabi Ibrahim Wanita yang dijaga oleh Allah SWT Tidak bisa disentuh Laki-laki yang bukan mahrumnya Akhirnya sampai dia menyerah dan putus asa Bahwasannya dia tidak mungkin Untuk bisa memiliki wanita tersebut Karena kesolehan wanita ini Akhirnya Sang Raja memberikan hadiah Seorang Buddha Memberikan hadiah seorang pembantu Pelayan wanita yang bernama Hajar Hajar Pembantu wanita ini dihadiahkan oleh Sang Raja kepada Sarah Untuk memberikan pelayanan kepada dirinya Karena wanita yang solihah Layak untuk mendapatkan pelayanan yang baik Layak untuk mendapatkan penghormatan Maka seperti itu Sang Raja Memberikan penghormatan Kemuliaan kepada istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah Diberikan kepada dirinya Seorang wanita bernama Hajar Setelah itu pulanglah Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya Dan juga budak wanita ini Atau pelayan wanita ini Kembali ke negeri Palestina Dan setelah hidup bertahun-tahun Bersama dengan Nabi Ibrahim Ternyata Sarah ini belum dikaruniai Keturunan oleh Allah SWT Dikatakan dia adalah wanita yang mandul Sudah lama menikah tidak Dikaruniai keturunan oleh Allah SWT Maka karena sudah lama menikah Tidak punya anak Sarah punya pikiran Sarah ini punya pikiran Alangkah bagusnya seandainya Pembantu wanitanya ini Yang bernama Hajar ini Diberikan kepada Nabi Ibrahim Untuk dinikahi Barangkali Nabi Ibrahim ketika menikah Dengan wanita ini Istri yang kedua Dia akan dikaruniai Keturunan oleh Allah SWT Maka demikianlah Akhirnya Hajar Yang asalnya dia adalah Pembantunya Sarah ini Dinikahi oleh Nabi Ibrahim Setelah menikah dengan Nabi Ibrahim Hajar dikaruniai keturunan oleh Allah SWT Seorang anak yang bernama Ismail Ketika Hajar Punya keturunan Punya anak bersama dengan Nabi Ibrahim Muncul rasa cemburu pada Diri Sarah Yang sebelumnya dia yang Menikahkan Dia yang menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim Karena kesolihan Kesolihan Yang ada pada dirinya Berbuat baik kepada suaminya Seperti itu Namun ternyata Ketika Hajar Dikaruniai keturunan oleh Allah SWT Muncul rasa cemburunya Dan dia merasa Kayanya berat untuk bisa hidupnya Hidup bersama dengan Hajar lagi Satu rumah Hidup dengan dirinya Sementara dia punya keturunan Madunya punya keturunan Dia tidak punya keturunan Hatinya merasa tersiksa Maka dia meminta kepada Nabi Ibrahim Supaya istri keduanya ini diungsikan Dibawa pergi Dijauhkan dari dirinya Maka demikianlah Akhirnya Nabi Ibrahim Membawa pergi Istrinya yang bernama Hajar Bersama dengan putranya Yang masih Belia Yang masih kecil Masih balita Yang masih dalam Gendongan ibunya Dibawa pergi ke tempat yang jauh Oleh Nabi Ibrahim Dari Palestina Diungsikan ke Negeri Mekah Dengan perintah Allah SWT Semuanya adalah Allah yang mengaturnya Allah memiliki kehendak Setelah itu Kebaikan yang tidak diketahui Oleh umat manusia Maka demikianlah Akhirnya Nabi Ibrahim Mengusikan Membawa pergi Istrinya bersama anaknya Dari Palestina Dibawa ke negeri Mekah Yang mana waktu itu Mekah merupakan negeri yang sangat Tandus Belum ada tanda-tanda kehidupan Di tempat tersebut Negeri yang gersang Kering Lembah Gunung berupa batu Seperti itu Tidak ada orang yang hidup Di tempat tersebut Orang paling cuma lewat Gitu saja Tidak pernah singgah Tidak pernah Punya cita-cita Untuk Bikin perkampungan Di tempat tersebut Karena memang Negeri yang tandus Dan kering Tidak ada Tanda-tanda kehidupan Di tempat tersebut Tidak ada pencaharian Di tempat tersebut Maka ditaruh Di tempat tersebut Istrinya Yang bernama Hajar Bersama dengan putranya Nabi Ismail Dengan dibekali Cuma Sekantong air Dan sekeranjang Kurma Untuk kebutuhan Dia makan beberapa hari Dan minum Di tempat tersebut Dibekali dengan bekal Seperti itu Ditinggal istri Dan anaknya Di tempat yang tandus Yang kering Tidak ada pepohonan Tidak ada tumbuh-tumbuhan Dan juga tidak ada Mata air Tidak ada toko Tidak ada pasar Dan tidak ada apa-apa Tidak ada perkampungan Ditinggalkan istrinya Sambil berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbi inni Askantu Mingdurriyati Biwatin Ghairi Zara'in Inda Baytikal Muharram Rabbana Liukimu Salata Faja'al Afkidata Minan Nasi Tahwi Ilayhim Warzukuhum Minathamarat La'allahum Yaskurun Sambil Ditinggali Doa Seperti ini Oleh Nabi Ibrahim Disamping Ditinggalkan Untuk mereka Perbekalan Yang sangat Terbatas Sekali Ditinggalkan Doa Rabbi inni Askantu Mingdurriyati Ya Robku Sesungguhnya Saya menempatkan Sebagian keturunanku Biwatin Di sebuah Lembah Ghairi Zara'in Yang tidak ada Tumbuh-tumbuhan Di lembah Yang tandus Kering Tidak ada Pepohonan Dan tidak ada Tumbuh-tumbuhan Tidak ada Penduduk Tidak ada Masyarakat Dan tidak ada Orang yang Tinggal di tempat Tersebut Yang akhirnya Di tempat tersebut Dibangun Kaabah oleh Nabi Ibrahim Ya Rob kami Ya Allah Supaya mereka Keturunan kami Nanti bisa Menegakkan Sholat Di tempat ini Jadikanlah Hati-hati Manusia Condong Kepada Mereka Ya Allah Jadikanlah Ada manusia Yang cenderung Hatinya Condong Kepada Keluarga Yang saya Tinggalkan Di tempat Ini Ada orang Yang mau Berbaur Tinggal Bersama Dengan Mereka Dan berikanlah Rezuki Kepada Mereka Berupa Buah-buahan La'allahum Yaskurun Mudah-mudahan Mereka menjadi Hamba Yang bersyukur Demikianlah Nabi Ibrahim Meninggalkan Istri Dan anaknya Sebatang Kara Di tempat tersebut Yang tidak ada Penduduk Tidak ada Perkampungan Dan tidak ada Mata pencaharian Di tempat tersebut Dengan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Maka ketika Nabi Ibrahim Meninggalkan Istrinya Dan anaknya Berpaling Dengan langkah Yang pasti Ya Dengan langkah Yang pasti Dan tidak ragu-ragu Nabi Ibrahim Meninggalkan Istri Dan anaknya Sendirian Di tempat tersebut Istrinya Mengejar Mengikuti Sambil Memanggil-manggil Ya Ibrahimu Allahu Amarokabihadza Hei Ibrahim Ibrahim Apakah Allah Yang memerintahkan Kamu Seperti ini Gimana Kamu ini Istri Dan anakmu Kamu Tinggalkan Sendirian Di tempat Seperti ini Cuma kamu Bekali Sekantong Air Sekeranjang Korma Ini Paling cukup Berapa hari Lalu kamu Tinggalkan Begitu saja Allahu Amarokabihadza Apakah Allah Yang memerintahkan Kamu Seperti ini Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Mengatakan Ia Allah Yang memerintahkan Kepada saya Supaya saya melakukan Seperti ini Mengungsikan kamu Ketempat Seperti ini Ketika Sang istri Mendekar Jawaban Suaminya Dengan jawaban Seperti itu Dia merasa Tenang Ya Kalau sudah Ini adalah Perintah dari Allah Allah Tidak akan Menyianyiakan Kami Selama-lamanya Ini Keyakinan Orang yang Beriman Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwasannya Orang yang Melaksanakan Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Tidak akan Dia ditelantarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ketika Sang istri Mendengar Jawaban Suaminya Bahwasannya Ini adalah Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istri Merasa Tenang Bersandar Hatinya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Tidak akan Menelantarkan Kami Selama-lamanya Pasti Kami Akan Diurusi Oleh Allah Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Suami Jauh Dari Kami Orang-orang Tidak Ada Yang Ada Di Sekitar Kami Allah Yang Bersama Dengan Kami Ini Keyakinan Sang Istri Seperti Itu Maka Berlalulah Nabi Ibrahim Meninggalkan Istri Dan Dan Anaknya Sang Istri Bersandar Dan Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikutnya Disampaikan Oleh Syekh Kemudian Sang Istri Sudah Pasrah Kepada Perkara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Karena Ketika Nabi Ibrahim Ditanya Apakah Allah Yang Memerintahkan Ini Dia Mengatakan Ia Sudah Istri Menyerah Bersandar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyerahkan Semua Urusannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mulailah Dia Memakan Dari Kurma Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Ibrahim Kurma Yang Jumlahnya Sangat Terbatas Ya Pempergian Waktu Itu Ya Kendaraan Paling Pakai Unta Sehingga Pakai Kendaraan Seperti Itu Tidak Bisa Membawa Perbekalan Yang Banyak Tidak Bisa Membawa Sekedarnya Apa Yang Bisa Dibawa Dalam Perjalanan Seperti Itu Maka Mulailah Sang Istri Memakan Kurma Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Ibrahim Watas Shrobu Min Dhali Kalmai Dan Minum Dari Air Yang Ditinggalkan Yang Jumlahnya Sangat Terbatas Paling Satu Galon Seperti Itu Satu Galon Air Sekeranjang Kurma Diminum Dimakan Beberapa Hari Sudah Habis Ya Disitu Tidak Ada Warung Tidak Ada Supermarket Tidak Ada Pasar Kemana Kalau sudah Habis Bahan Makanan Yang Yang Ditinggalkan Sudah Tawakal Dia Bersandar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hatta Nafada Sehingga Kedua Perbekalan Tersebut Habis Dimakan 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 Diminum 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 Beberapa Hari Akhirnya Habis Akhirnya Sang istri Merasa Kehausan Negeri Yang Tandus Kering Tidak Ada Mata Air Tidak Ada Sumur Tidak Ada Sungai Dan Musim Kemarau Tidak Turun Hujan Akhirnya Dia Kehausan Kemudian Anaknya Kehausan Anaknya Yang Masih Kecil Masih Balita Masih Menyusu Asi Kepada Ibunya Karena Ibunya Tidak Minum Air Akhirnya Susunya Tidak Keluar Tidak Makan Akhirnya Susunya Juga Tidak Keluar Ketika Diisap Diisap Tidak Mengeluarkan Air Susu Ini Tete Uminya Akhirnya Anaknya Juga Merasa Kehausan Akhirnya Apa Yang Terjadi Akhirnya Jadilah Sang Anak Ini Menangis Karena Kehausan Namanya Anak Kecil Ketika Menangis Seperti Itu Sulit Ditenangkan Ketika Masih Digendong Juga Menangis Ya Ya Seperti Itu Kita Bisa Membayangkan Bagaimana Anak Kecil Yang Masih Dalam Usia Susuan Dia Menangis Kehausan Atau Kelaparan Seperti Itu Yang Terjadi Pada Sang Anak Yang Bernama Ismail Karena Haus Dia Menangis Dan Meronta Ronta Lalu Sang Sang Ibu Tentu Sang Panik Sekali Ya Makanan Sudah Habis Minuman Habis Anaknya Juga Menangis Air Susunya Tidak Keluar Dan Waktu Itu Mungkin Juga Belum Ada Susu Formula Seandainya Ada Belinya Tidak Ada Toko Sudah Kebingungan Sang Ibu Panik Bingung Gimana Gimana Dan Seterusnya Zahabat Fitil Kalhal Dia Pergi Dalam Keadaan Seperti Itu Anaknya Ditinggalkan Berusaha Untuk Mengatasi Kesulitan Yang Dia Alami Barangkali Dia Melihat Seseorang Yang Bisa Dimintai Bantuan Untuk Membantu Kesulitan Yang Dia Alami Atajitu Mughithan Atau Mungkin Dia Mendapatkan Sesuatu Yang Bisa Menolong Dirinya Pokoknya Bingung Sang Ibu Lari Kesana Kemari Anaknya Ditinggalkan Sudah Menangis Di Sana Dia Pikirannya Bagaimana Bisa Mendapatkan Sesuatu Yang Bisa Dia Makan Atau Sesuatu Yang Bisa Diberikan Kepada Sang Anak Barangkali Melihat Seseorang Yang Bisa Dimintai Bantuan Atau Dia Membawa Air Untuk Bisa Dia Minta Minum Kepada Orang Tersebut Akhirnya Dia Naik Ke Atas Bukit Yang Paling Dekat Ad Naja Balin Dia Naik Ke Atas Gunung Yang Paling Dekat Dengan Tempat Tersebut Wahuwa Assofa Yaitu Bukit Sofa Yang Dinaiki Bukit Yang Kecil Gundukan Bukit Yang Kecil Yang Ada Di Dekat Tempat Tersebut Dia Naik Ke Atasnya Melihat Ke Kanan Kiri Depan Belakang Barangkali Ada Sesuatu Yang Bisa Dimintai Pertolongan Dan Dia Memperhatikan Dari Atas Bukit Melihat Ke Kanan Kiri Belakang Depan Dia Memperhatikan Keadaan Yang Ada Di Sekitarnya Dia Tidak Melihat Siapapun Memang Tempat Yang Sepi Kosong Tidak Dihuni Oleh Manusia Jarang Orang Berlalu Lalang Di Tempat Seperti Ini Ketika Dia Naik Ke Atas Bukit Sofa Melihat Keadaan Yang Ada Di Sekitarnya Dia Tidak Melihat Seorangpun Turun Dari Bukit Sofa Mendatangi Bukit Satunya Yang Ada Di Hadapannya Yaitu Bukit Marwah Dua Bukit Yang Berhadap Hadapan Fasa Adat Alayhi Juga Naik Ke Atas Bukit Marwah Ini Dia Melihat Lihat Memperhatikan Keadaan Yang Ada Di Sekitarnya Dan Sama Hasilnya Dia Tidak Melihat Seorangpun Dan Mulailah Dia Membalik Di Tempat Ini Naik Turun Naik Turun Ke sana Lihat Kanan Kiri Tidak Ada Orang Turun Laki Kembalik Ke Bukit Yang Satunya Naik Ke Atas Lihat Kanan Lihat Kiri Tidak Ada Apa Di Ulang Ulang Karena Kepanikan Dan Kebingungan Dia Tidak Tahu Apa Yang Harus Dia Lakukan Sejauh Mata Memandang Adalah Bukit Yang Tandus Bukit Yang Gersang Yang Dia Saksikan Cuma Itu Yang Bisa Dia Lakukan Naik Turun Antara Bukit Sofa Dan Bukit Marwah Wahia Magrubatun Mutor Rotun Ketika Dia Melakukan Mondar-mandir Antara Bukit Sofa Dan Bukit Marwah Ini Dalam Keadaan Sedih Dan Dalam Keadaan Kepepet Bagaimana Enggak Kepepet Dalam Kondisi Seperti Itu Dia Disitu Sebatang Kara Ditinggalkan Oleh Suaminya Cuma Dengan Sang Anak Yang Masih Kecil Dan Perbekalan Sudah Habis Enggak Ada Orang Ini Orang Sangat Kepepet Sekali Sudah Enggak Punya Apa-apa Dia Yang Dia Punya Cuma Allah Subhanahu Wata'ala Orang Yang Sangat Susah Sangat Sedih Lagi Sangat Kepepet Maka Dia Minta Pertolongan Kepada Allah Sudah Motor Kepepet Sekali Enggak Ada Orang Yang Bisa Enggak Ada Orang Yang Diharapkan Untuk Bisa Memberikan Pertolongan Dan Bantuan Kepada Dirinya Maka Dia Hanya Berlindung Dan Minta Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Dirinya Dan Untuk Anaknya Dia Mundar Mandir Antara Bukit Sofa Dan Bukit Marwah Sambil Memperhatikan Kepada Anaknya Ketika Lari Kesana Lari Kesini Ini Juga Sambil Melihat Kepada Anaknya Yang Masih Kecil Yang Ditinggalkan Di Tempat Semula Bukan Lari Lari Sambil Menggendong Anaknya Anaknya Ditinggalkan Anaknya Ditaruh Dia Berusaha Untuk Mencari Sesuatu Mengatasi Kesulitan Tersebut Maka Ketika Dia Lari Lari Ini Antara Bukit Sofa Dan Bukit Marwah Sambil Memperhatikan Anaknya Menoleh Kepada Anaknya Kenapa Khosyatas Sibai Alayhi Khawatir Nanti Kalau Lengah Ada Binatang Puas Yang Memakan Anaknya Ini Di Padang Pasir Di Gurun Ini Juga Ada Binatang Puas Serigala Biasanya Hidup Di Tempat Tempat Seperti Itu Atau Mungkin Ular Biasanya Juga Hidup Di Tempat Tempat Seperti Itu Walaupun Dia Panik Masih Sempat Untuk Memperhatikan Anaknya Khosyatas Sibai Alayhi Khawatir Kalau Anaknya Ini Digigit Oleh Binatang Buas Ketika Dia Turun Di Lembah Di Perut Lembah Jadi Tadi Antara Bukit Dan Bukit Naik Turun Naik Turun Seperti Itu Dari Bukit Sofa Ke Bukit Marwah Ketika Dia Berada Di Perut Lembah Dataran Yang Paling Rendah Saat Dia Larinya Dikencengkan Supaya Terima Bukit 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 Sofa Dan Bukit Marwah Ini Ketika Dia Berada Di Perut Lembah Saat Hatta Tasada Dia Melakukan Larinya Agak Dikencengkan Sehingga Dia Naik Lagi Minjanibihi Al-Akhur Di sisi Yang Lainya Supaya Tidak Matanya Tidak Samar Ketika Memperhatikan Anaknya Ketika Berada Di Dataran Rendah Mungkin Tidak Kelihatan Anaknya Maka Jalannya Dikencengkan Ketika Di Dataran Tinggi Bisa Memperhatikan Anaknya Dengan Jelas Ketika Berada Di Dataran Yang Paling Rendah Itu Larinya Dikencengkan Supaya Ketika Tidak Melihat Anaknya Ini Tidak Terlalu Lama Dia Lengah Untuk Tidak Perhatian Kepada Anaknya Dikatakan Kelonggaran Itu Biasanya Bersama Dengan Kesusahan Dan Kesulitan Orang Ketika Berada Di Atas Kesulitan Sudah Berada Di Atas Puncak Kesulitan Biasanya Kemudahan Dekat Biasanya Seperti Itu Pertolongan Segera Didatangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Seseorang Ketika Sudah Berada Di Puncak Dari Kesulitan Ketika Itu Hatinya Sudah Motor Kepepet Merengek Rengek Sangat Kuat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Biasanya Pertolongan Allah Sudah Dekat Seperti Itu Kelonggaran Itu Bersama Dengan Kesusahan Dan Kesulitan Setelah Itu Diikuti Dengan Kemudahan Maka Tadkala Ini Mundar Mandir Mundar Mandir Naik Turun Antara Bukit Sofa Dan Marwah Ini Sempurna Sebanyak Tujuh Kali Dari Sofa Kemarwah Dari Marwah Ke Sofa Sebanyak Tujuh Kali Ini Menunjukkan Betapa Sungguh Sungguh Sang Ibu Ini Hacer Ini Untuk Bisa Mendapatkan Sesuatu Tidak Cuma Sekali Tidak Ada Kembali Ketempatnya Diulang Ulang Seperti itu Sampai Tujuh Kali Dari Sofa Kemarwah Kembali Kembali Naik Turun Ketika Perbuatan Seperti Ini Dilakukan Sebanyak Tujuh Kali Tiba-tiba Dia Mendengar Suara Malaikat Gemersik Ada Sesuatu Yang Terdengar Terdengar Oleh Hajar Tasam Ma'at Hisal Malaki Dia Mendengar Suara Malaikat Yang Sedang Melakukan Sesuatu Di tempat Yang disitu Akhirnya Keluar Air Zam Zam Fana Ba'al Ma'u Akhirnya Keluarlah Dari tempat Tersebut Air Ini Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mungkin Tidak Disangka-sangka Sebelumnya Dia Lari Kesana Kemari Lari Kesana Kemari Barangkali Bisa Melihat Seseorang Ternyata Air Keluar Dari Dekat Ismail Ini Yang disitu Dia Ditinggalkan Oleh Ibunya Untuk Mencari Air Di tempat Lain Ketika Ibu Mundar Mandir Naik Turun Terdengar Di tempat Dekat Anaknya Ditinggalkan Ini Suara Seperti Itu Gemersik Yaitu Malaikat Sedang Berusaha Mengeluarkan Mata Air Dari Tempat Tersebut Jadi Ini Mungkin Selama Ini Kita Sering Mendengar Kisah Bahwasannya Air Zamzam Keluar Nabi Ismail Menangis Kakinya Mancal 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 Nah Kecil Akhirnya Keluar Mata Air Bukan Seperti Itu Bukan Nabi Ismail Ini Menangis Meruntah Kakinya Kerencal Akhirnya Keluar Mata Air Malaikat Ini Yang Mengeluarkan Air Malaikat Yang Diutus Oleh Allah Untuk Memberikan Bantuan Kepada Hajar Dan Putranya Nabi Ismail Hajar Mendengar Suara Malaikat Akhirnya Di tempat Tersebut Keluarlah Mata Air Keluarlah Mata Air Air Zam Zam Keluarlah Disitu Air Jadi Air Ini Keluar Tentunya Dengan Kehendak Allah Melalui Perantara Malaikat Yang Diutus Oleh Allah Bukan Ismail Yang Menangis Meruntah Runtah Kakinya Kerencal 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 Seperti itu Mancat Mancat Akhirnya Keluar Mata Air Enggak Akhirnya Apa yang Terjadi Fastadda Farahu Ummu Ismail Luar Biasa Kebahagiaan Dan Kegembiraan Yang Dirasakan Oleh Ibunya Nabi Ismail Dia Sudah Sangat Panik Gelisah Ya Bingung Apa Yang Harus Dilakukan Dan Janji Allah Benar Inna Ma'al Usri Yusra Sesungguhnya Bersama Dengan Kesulitan Pasti Ada Kemudahan Tadi Sudah Berada Di Puncak Dari Kesusahan Sang Ibu Ini Sudah Berada Di Puncak Dari Kesusahan Dan Kesulitan Biasanya Orang Kalau Sudah Dalam Keadaan Seperti Itu Dan Hatinya Bergantung Kepada Allah Pertolongan Dan Kemudahan Segera Diberikan Oleh Allah Jadi Dengan Sarat Orang Itu Hatinya Bergantung Kepada Allah Kalau Hatinya Bergantung Kepada Makhluk Dia Akan Dibiarkan Oleh Allah Walaupun Dia Hancur Dengan Kesulitan Yang Dia Alami Dibiarkan Oleh Allah Karena Dia Menjauh Dari Allah Bergantung Kepada Makhluk Bersandarnya Kepada Makhluk Walaupun Dalam Kesulitan Sesulit Apapun Dibiarkan Oleh Allah Tapi Ketika Seorang Hamba Hatinya Bersandar Bergantung Memohon Kemudahan Dari Allah S.W.T Ketika Dia Berada Di Puncak Dari Kesusahan Itu Nanti Pertolongan Dan Kemudahan Akan Segera Diberikan Oleh Allah Maka Seperti Inilah Yang Dialami Oleh Siti Hajar Bersama Dengan Putranya Ismail Ketika Berada Di Atas Puncak Kesusahan Kesulitan Dalam Keadaan Kepepet Seperti Itu Akhirnya Kemudahan Diberikan Oleh Allah S.W.T Ketika Pertolongan Datang Dari Allah Dengan Keluar Mata Air Yang Bernama Zam Zam Dia Sangat Senang Sekali Bahagia Dengan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Akhirnya Dia Segera Minum Dari Air Zam Zam Ini Yang Sudah Sejak Tadi Dia Kehausan Sudah Lama Dia Lari Merasa Haus Dan Tidak Ada Air Untuk Diminum Segera Dia Minum Fasharibat Minhu Dia Segera Minum Ketika Dia Minum Langsung Teteknya Bancar Keluar Air Susu Langsung Anaknya Disusui Yang Sebelumnya Air Susunya Mampet Tidak Keluar Karena Dia Lapar Dia Haus Tidak Produksi Ini Asinya Tidak Keluar Setelah Dia Menum Akhirnya Keluarlah Air Susunya Langsung Sang Anak Juga Disusui Menunjukkan Anaknya Masih Kecil Masih Nyusuh Kepada Ibunya Dan Dia Sangat Bersyukur Memuji Allah Atas Kenikmatan Yang Sangat Besar Ini Kenikmatan Yang Luar Biasa Yang Tidak Disangka Sebelumnya Yang Tidak Terpikir Sebelumnya Disitu Akan Keluar Mata Air Yang Dia Bayangkan Ada Orang Datang Membawa Air Kepada Dirinya Itu Yang Dia Bayangkan Sehingga Lari Kesana Kemari Nyari Orang Barangkali Ada Orang Datang Yang Dia Membawa Air Itu Pikiran Dia Ternyata Kemudahan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Adalah Berupa Mata Air Yang Dipancarkan Di Tempat Tersebut Dia Sangat Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Atas Kenikmatan Yang Sangat Besar Ini Dan Apa Yang Dilakukan Wawwatot Alal Ma'i Dia Menghimpun Air Karena Air Memancar Dari Mata Air Mengalir Kemana Mana Sangking Senengnya Dan Saking Merasa Butuhnya Dengan Air Ini Di Himpun Bahasa kita Kalau Anak-anak Pas Hujan Hujan Itu Main Air Yang Mengalir Apa Itu Tanah Digundukin Supaya Airnya Tidak Mengalir Kemana Mana Dibendung Jadi Hajar Ini Membendung Air Yang Keluar Yang Memancar Dari Mata Air Ini Supaya Tidak Banjir Kemana Mana Supaya Tidak Lomber Kemana Mana Dia Membendung Air Yang Mengalir Ini Berusaha Bagaimana Air Tergenang Di Tempat Tersebut Tidak Lari Kemana Mana Tidak Tidak Lari Kemana Mana Air Ini Supaya Airnya Tidak Lomber Ini Yang Dilakukan Oleh Hajar Sangking Senengnya Dan Sangking Dia Merasa Air Ini Sesuatu Yang Sangat Berharga Sekali Jangan Sampai Air Ini Terbuang Dengan Sia-sia Berserakan Kemana Mana Tidak Terurus Pikiran Dia Seperti Itu Air Sesuatu Yang Sangat Berharga Di Tempat Ini Sehingga Dijaga Dibendung Tanah Digunduk Dibuat Bendungan Supaya Airnya Terkumpul Di Tempat Tersebut Fakualan Nabi Rasulullah Menjelaskan Memberikan Komentar Terhadap Apa Yang Dilakukan Oleh Hajar Ini Ketika Dia Melakukan Menghimpun Air Yang Keluar Dari Mata Air Ini Dibendung Tadi Tanah Dibuat Gundukan Supaya Airnya Tidak Mengalir Kemana Mana Rasulullah Mengatakan Rahimallahu Umma Ismail Semoga Allah Merahmati Ibunya Nabi Ismail Nabi Ismail Kurang Pas Di Komentari Semoga Dimaafkan Oleh Allah Rahimallahu Umma Ismail Semoga Allah Merahmati Ibunya Nabi Ismail Laut Rokat Ma Azam Zama Seandainya Dia Membiarkan Air Zam Zama Sudah Memancar Mengalir Kemana Mana Dibiarkan Tidak Dibendung Tidak Dihalang Halangi Seandainya Waktu Itu Oleh Siti Hajar Ibunya Nabi Ismail Air Zam Zam Dibiarkan Mengalir Kemana Mana Tidak Dibendung Dan Tidak Dihalang Halangi Tidak Dibendung Tidak Dibuat Bendungan Air Yang Mengalir Air Yang Memancar Tentu Zam Zam Ini Merupakan Mata Air Yang Mencukupi Untuk Seluruh Umat Manusia Zam 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 Tidak Cuma Adanya Di Tanah Arab Paralon Sampai Sini Mungkin Seperti Itu Maknanya Demikian Laka Nadzam Zam Aynan Mu'inan Di bawah Dijelaskan Makna Aynan Mu'inan Di situ Catatan Kaki Nomor Satu Ada Tanda Bintang Satu Hadisnya Rawahul Bukhari Dan Seterusnya Aynan Aynan Ma'inan Aynan Ma'inan Adalah Zahiran Jarian Ala Wajhil Ardi Zam Zam Merupakan Mata air Yang nampak Airnya Akan Mengalir Di Permukaan Bumi Airnya Melimpah Ruah Manusia Yang ada Di Permukaan Bumi Ini Akan Bisa Menikmati Air Zam Zam Yang Melimpah Ruah Yang Akan Dikeluarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Karena Oleh Ibunya Nabi Ismail Dihalang Halangi Seperti Itu Akhirnya Keluarnya Terbatas Rahimallahu Ummah Ismail Semoga Allah Merahmati Ibunya Nabi Ismail Seandainya Waktu Itu Air Zam Dibiarkan Keluar Memancar Mengalir Kemana Mana Dia Akan Menjadi Air Yang Mengalir Di Permukaan Bumi Ini Air Akan Mencukupi Untuk Umat Manusia Zahiran Jarian Ala Wajhil Ardi Dia Akan Menjadi Mata Air Yang Nampak Air Mengalir Di Atas Permukaan Bumi Kola Ibn Jauzi Dikatakan Oleh Al-Imam Ibn Jauzi Jadi Dikatakan Oleh Al-Imam Ibn Jauzi Memberikan Komentar Tentang Hadis Ini Zam Zam Seandainya Dibiarkan Oleh Ibunya Nabi Ismail Tidak Dibendung Airnya Tidak Dikumpulkan Airnya Dibiarkan Mengalir Kemana Mana Tadi Akan Menjadi Mata Air Yang Airnya Akan Mengalir Di Permukaan Bumi Dikatakan Al-Imam Ibn Jauzi Kana Duhuru Zam Zama Nikmatun Min Allah Mahdoh Keluarnya Air Zam Zam Ini Keluarnya Air Zam Zam Ini Merupakan Kenikmatan Dari Allah Semata Semata Merupakan Kenikmatan Dari Allah Hacar Tidak Berbuat Apa-apa Tidak Enggali Tidak Memindahkan Tanah Tidak Memindahkan Batu Sehingga Keluar Air Disitu Tidak Ada Perbuatan Dari Manusia Ini Murni Semata Mata Kenikmatan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Allah Mengutus Malaikatnya Untuk Memberikan Pertolongan Kepada Hamba Tersebut Jadi Tidak Ada Campur Tangan Dari Tangan Tangan Manusia Beda Dengan Air Air Yang Ada Di Sekitar Kita Sekarang Ini Walaupun Air Keluar Yang Mengeluarkan Allah Subhan Wa Ta'ala Tapi Kita Yang Mengelakukan Pengeboran Kita Yang Melakukan Penggalian Sumur Kita Bor Sumur Kita Gali Akhirnya Keluar Air Air Itu Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Ini Ada Campur Tangan Dari Manusia Beda Dengan Air Zam Zam Merupakan Kenikmatan Murni Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Ada Campur Tangan Dari Manusia Bukan Nabi Ismail Yang Mancal Mancal Tadi Dan Juga Bukan Siti Hajar Yang Memindahkan Batu Menggali Tanah Sehingga Keluar Mata Air Di Tempat Tersebut Enggak Dengan Tanpa Ada Perbuatan Orang Yang Melakukannya Tidak Ada Campur Tangan Dari Manusia Maka Ketika Tercampur Dengan Tadi Hajar Yang Berusaha Untuk Membendung Air Tadi Sehingga Terjadi Campur Tangan Dari Manusia Setelah Itu Seandainya Ini Murni Dari Allah Tidak Dicampuri Oleh Tangan Tangan Manusia Perbuatan Allah Tidak Ada Batasnya Tapi Karena Sudah Tercampur Seperti Itu Maka Ketika Kenikmatan Ini Atau Air Yang Keluar Ini Sudah Tercampur Dengan Tadi Berusaha Dibendung Oleh Hajar Tadi Maka Tercampur Dari Usaha Manusia Tercampur Tercampur Dengan Usaha Manusia Tercampur Dengan Tangan Tangan Manusia Akhirnya Apa yang Terjadi Fakus Surat Ala Dhalika Akhirnya Menjadi Berkurang Pula Keberadaan Sumur Zamzam Ini Atau Air Zamzam Ini Sebagaimana Perbuatan Allah Itu Tidak Ada Batasnya Dan Perbuatan Manusia Sangat Terbatas Hasilnya Juga Demikian Seandainya Air Zamzam Yang Keluar Ini Murni Dari Allah Asalnya Demikian Tapi Setelah Tercampur Akhirnya Menjadi Berkurang Akhirnya Menjadi Berkurang Seandainya Dibiarkan Ini Ini Akan Kembali Kepada Allah Kenikmatan Yang Melimpah Ruah Sebagaimana Perbuatan Allah Ini Tidak Ada Batasannya Perkataan Allah Juga Tidak Ada Batasannya Dan Perbuatan Manusia Ini Sangat Terbatas Maka Kita Bisa Melihat Misalkan Ikan Ikan Yang Ada Di Lautan Ini Allah Yang Mengembang Biakan Ikan Ikan Yang Ada Di Lautan Ini Adalah Allah Tanpa Ada Campur Tangan Manusia Maka Kita Lihat Bagaimana Ikan Yang Ada Di Lautan Setiap Hari Diambil Dipanen Oleh Para Nelayan Tidak Habis Habis Dan Tidak Pernah Habis Tiap Hari Bertonton Ini Ikat Ikan Dihasilkan Dari Lautan Ini Bertonton Mungkin Jumlahnya Itu Tidak Pernah Habis Habis Karena Yang Mengembakbiakan Ikan Ikan Di Dalam Lautan Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Ada Campur Tangan Manusia Demikian Melimpah Ruah Tidak Ada Batasnya Dan Tidak Pernah Habis Habisnya Ini Kekayaan Yang Disediakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Lihat Bagaimana Ikan Yang Diternak Oleh Manusia Walaupun Seluas Apapun Tambak Yang Dia Miliki Dipanen Setiap Hari Diambil Dijaring Dijala Oleh Para Nelayan Tidak Pernah Habis Karena Yang Mengembakbiakan Murni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Ada Campur Tangan Manusia Tidak Habis Habis Sesuatu Yang Diusahakan Oleh Manusia Seperti Itu Sangat Terbatas Sekali Sebagaimana Perbuatan Manusia Ini Sangat Terbatas Sekinya Dari Seperti Itu Maka Ketika Air Zam Yang Yang Keluar Yang Memancar Ini Sudah Ada Campur Tangan Dari Manusia Hajar Yang Berusaha Untuk Memedung Akhirnya Berkurang Seandainya Dibiarkan Allah Yang Melakukan Dan Murni Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Airnya Akan Melimpah Ruah Mengalir Di Permukaan Bumi Ini Jadi Seperti Itu Yang Dikatakan Oleh Al-Imam Ibnul Jauzi Kenikmatan Air Zam Merupakan Kenikmatan Murni Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Ada Campur Tangan Manusia Tapi Setelah Dibendung Oleh Hajar Akhirnya Terjadi Campur Tangan Manusia Menjadi Berkurang Volumenya Menjadi Berkurang Jumlah Air Yang Keluar Dari Sumber Tersebut Ketika Sudah Ada Campur Tangan Dari Manusia Seperti Itu Yaitu Hajar Yang Berusaha Untuk Memendung Air Yang Keluar Dari Sumber Tersebut Dikatakan Thum Ma'athar Akhirnya Keluarlah Air Di Tempat Tersebut Yang Akhirnya Hajar Dan Ismail Bisa Tenang Berada Di Tempat Seperti Itu Akhirnya Terjadilah Genangan Air Biasanya Tempat Itu Kalau Ada Air Di Atasnya Ada Apa Biasanya Burung Terbang Kita Bisa Lihat Danau Atau Kolam Sungai Itu Ketika Di Bawah Ada Air Itu Akan Ada Burung Terbang Terbang Di Atasnya Maka Seperti Itu Ketika Sudah Ada Air Akhirnya Banyak Burung Berdatangan Ketempat Tersebut Banyak Burung Yang Terbang Di Tempat Tersebut Thumma Athar Robiha Kobilatun Min Koba Il Arobi Setelah Itu Lewatlah Suatu Kobilah Dari Kobilah Kobilah Bangsa Arab Yukolulahum Juruhum Dikatakan Kobilah Juruhum Kobilah Juruhum Itu Adalah Kobilah Yang Asalnya Dari Negeri Yaman Jadi Mekah Itu Cuma Tempat Yang Dijadikan Sebagai Tempat Berlalu Lalang Biasa Orang Lewat Daerah Ini Ada Tapi Tidak Ada Pikiran Untuk Mampir Di Mekah Ini Tidak Ada Namanya Kobilah Kobilah Juruhum Yang Asalnya Dari Negeri Yaman Ketika Kobilah Ini Lewat Ya Dilihat Dari Tempat Jauh Kok Ada Burung Ini Maka Merasa Heran Dia Ketika Lewat Dilihat Dari Tempat Yang Jauh Kok Ada Burung Yang Bertebangan Di Atas Dan Biasanya Kalau Ada Burung Yang Terbang Di Atasnya Di Bawahnya Ada Air Penasaran Orang Orang Penasaran Maka Datanglah Ketempat Tersebut Dipastikan Ternyata Ketika Mereka Datang Benar-benar Ada Air Di Senang Sekali Orang Orang Yang Lewat Ini Merasa Senang Dan Merasa Tertarik Untuk Bisa Tinggal Di Tempat Tersebut Akhirnya Kobilah Ini Minta Izin Kepada Hajar Untuk Bisa Tinggal Di Tempat Tersebut Karena Hajar Adalah Orang Yang Pertama Kali Tinggal Ketika Mau Tinggal Di Itu Harus Minta Izin Kalau Di Izinkan Tinggal Kalau Enggak Yang Pertama Ini Lebih Berhak Dengan Tempat Tersebut Maka Kobilah Juruhum Ini Minta Izin Kepada Hajar Untuk Bisa Tinggal Di Tempat Tersebut Karena Ada Airnya Tempat Kalau Ada Airnya Biasanya Bisa Dijadikan Sebagai Tempat Untuk Bermasyarakat Tempat Untuk Hidup Di Tempat Seperti Itu Kalau Tidak Ada Airnya Akan Kesulitan Karena Air Merupakan Kebutuhan Yang Sangat Doruri Kebutuhan Pokok Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup Mereka Akhirnya Kobilah Juruhum Ini Ketika Memastikan Disitu Ada Air Minta Izin Kepada Hajar Untuk Tinggal Bersama Dengan Dirinya Akhirnya Mereka Singgah Di Tempat Tersebut Dan Minta Izin Untuk Tinggal Bersama Hajar Disitu Sehingga Kenikmatan Semakin Sempurna Akhirnya Ada Teman Ada Orang Lain Yang Bermasyarakat Dengan Hajar Akhirnya Ismail Putranya Nabi Ibrahim Tumbuh Dan Berkembang Bersama Dengan Orang Juruhum Ini Nabi Ismail Tumbuh Berkembang Di Kota Mekah Bersama Dengan Masyarakat Yang Datang Dari Kobilah Juruhum Yang Akhirnya Nabi Ismail Menikah Dengan Seorang Wanita Dari Kobilah Ini Seorang Wanita Dari Kobilah Juruhum Ini Yang Dinikai Oleh Nabi Ismail Ketika Dia Sudah Menginjak Usia Dewasa Ini Mungkin Yang Kita Baca Dalam Kesempatan Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Kita Cukupkan Sampai Disini Subhanak Allahumma Rabbana Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaih Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh